Jadi ini, tadi saya sudah manggil Gasbang Pol untuk berkoordinasi, kita bikin tahapan dari mulai bawah dari mulai bawah, agar ada kesiapannya pertama, internal kita, nanti kita bersama dengan camat yang disitu ada PSU-nya, lurah yang ada, ades yang ada PSU-nya kemudian nanti dengan TAPE, dengan Kesbang Pol, kita rapat habis itu, kita rapatkan lagi, memastikan terkait dengan jumlah mata pilih kemudian sudah by name by address nanti dengan, bahkan nanti sore ya, nanti sore kita dengan KPU tadi dengan KPU kita akan ngobrol tadi, ke bawah itu sudah dan kita memastikan jangan ada hal-hal yang nanti mencurigakan satu dengan yang lain, setelah itu nanti kita dengan Gakumdun langsung dengan Kapolres, dengan Kejati Wacan berapa hari itu, Pak Bu? Kan di KPU kan tidak ada anggaran KPU anggaran, di bawah sudah ada anggaran Nah, terkait dengan kita, ya karena kan tidak pernah disangkakan ada PSU kan? Nah, kita bikin deskresi Tadi saya meminta inspektorat-inspektorat ya, Pak Ibu Inspektur sama Mbak Benda ya, sama PPKAD gitu untuk membuat kajian itu karena itu pasti membutuhkan biaya ya kan? Iya Untuk membuat kajian itu, nanti dengan TAPE, mereka rapat gitu loh apa yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan kegiatan PSU itu Berjati Memang maaf dengan Kak Jari ya Sorry karena saya biasa di provinsi Dengan Kak Jari, kemudian dengan Pengandilan, kemudian dengan TNI Polri tadi Kapolresnya Kita dapat lagi Habis itu, ya rasanya sudah ada anggaran Kemudian kita kumpulkan mereka Ya, calon-calon itu kita kumpulkan besar dengan apa namanya Dengan tim suksesnya Untuk kita bikin pernyataan Kita bikin yang namanya fakta integritas Untuk menerimalah, ya Jangan sampai mundur-mundur kasihan ya Pemerintahan nanti jalannya berbeda Kalau yang nanti langsung Memerintahkan Bupati yang tinggi berbeda dengan kita Bagaimana dengan pendanaan dan pelaksanaannya nanti Ada wacara berapa hari itu, Pak Bu? Terima kasih